Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak Ges Mas Ges Om Ges Mbak Ges Bu Ges Bang Ges semuanya ini berjumpa lagi di malam hari ini tujuannya kenapa kok malam hari ini ini tujuannya untuk aduh ini kebul rokokku tujuannya kenapa kok malam hari karena untuk ngecek perkembangan atau keberadaan pembesaran anak cana maru Rio ya kok malam hari Pak Ges karena nggak di siang hari kenapa nggak di malam hari karena di siang nggak gitu Pak Ges ini bercanda ya kenapa kok malam hari karena kalau mak kalau siang dia aktif berenang-renang nyelam-nyelam olahraga lari-lari kerja dan sebagainya kalau malam nih istirahat nih istirahat kebanyakan di pinggir-pinggir kemarin udah aku surpay oke ternyata banyak juga yang di pinggir-pinggir makanya ini mau tak delukkan kepada temen-temen semua ini peralatannya yang jelas udut dan kelihatan percaya diri walaupun nggak dilihat orang enggak ya emang enak udut pakai enak ngerokok seger ini penambahan cahaya ini udah pakai lampu senter pakai sini lihat bentuk kuning udah pakai senter kepala ini pakai ini ini lagi terus ini bukan untuk cemilan pagi tapi untuk ngetes apakah ada keberadaan keberadaan pakan-pakan alami tanamaru kita remet ya tak remetnya ini kita remetnya biasanya itu udangnya banyak itu ibadah makanan tak remet asami ambuni walang sangit jangan-jangan ada walang sangit nih Iya Pak guys betul bau buku nya walang sangit ini kayaknya nih ini nempel lagi nempeling senter kita ingin selenting-selenting Hai sebodoh lah tak tahan dululah tak tak nikmatilah kebauan walang sangitnya ini dulu terus sambil melihat kecana maru sesosoknya ada suara kodok beter-beterbangan kodok beterbangan kodok beterbangan kodok itu loncat ini pak guys oba-oba tadi loh kelihatan pak guys ini ada juga nih yang jelas ada nih seandainya punya kamera secanggih super hero kan pasti ketok ini ini aku ketok pak guys ini ini pas di sini nih pas tak senter ini loh hmm udah melarikan diri dia tunggu tak lihat keberadaan yang lain ini hmm tuh eneng laler eneng walang sangit komplit bukannya hitam-hitam tuh ya itu godong garing itu yang sampingnya sek 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 kita ngantur-luruhnya nyekeli anu kabe ini kolamnya luas ya pak guys jadi seandainya kolamnya satu kali satu meter gitu di 200 ekor ya ngumpul-ngumpul enak ya kan ini kolamnya luas banget tunggu tunggu rencana mau tak cutik-cutik tunggu pak guys ini udangnya pak guys udah mulai bermunculan udang-udangnya hmm kelihatan ya udang-udangnya tuh ada walang pun ikut-ikutan renang ini walang ini malah menantang kodret dia walang seharusnya kayak berenang ini malah berenang memang tahun 2021 banyak kejadian aneh ada walang berenang pak guys ini kan citul-citulnya ini hmm masih banyak kan pakan alaminya padahal udah berjalan satu bulan ini lho pak guys hmm anak cana maru taruh sini udah berjalan satu bulan kalau kulihat tadi udah ini muncul lagi nih pak guys hmm udah meminggir dia lihat ya hmm nih hmm jelas jelas hmm nih udah meminggir nanti tak ceritain sejarahnya ini yang jelas hmm pengen dulu dulu ini ada juga yang hapah yang disini nih hmm yang terentu ya kalau keliling sana 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 ya nggak nggak begitu jelas pakai kualitas yang pertama kualitas kameranya kurang jelas ya pakai hp ini ecek-ecek terus yang kedua pasti menyebar sih nggak nggak belum tentu kita lihat sekeliling ntar ketemu juga soalnya banyak juga apanya tanaman pinggir-pinggir apa ini yang deket-deket sini aja udah kelihatan gitu loh terus tak kasih tahu apalagi ya sejarahnya ini ceritanya aku membesarkan anak canamaru nah yang punya kolam diriku terus yang punya anak-an canamaru itu banggiki ceritanya kemarin aku pernah melaksanakan integritas yang sudah kulakukan pembesaran canamaru dalam waktu tiga bulan itu udah panen terus lumayanlah untungnya nggak repot terus aku ber cerita-cerita dengan banggiki gini banggiki aku kemarin ini ini kemarin langsung tak borongin ikannya semuanya udah laku aku untung segini banggiki menertarikan eh ini bahasa nih banggiki tertarik untuk memelihara juga tapi dia nggak punya kolam wah terus aku dengan menyebutkan kata-kata lagi dan dan mengasih solusi yang terbaik untuk kita berdua wah kayaknya gitu terus aku ngomong melontarkan kata-kata gini solusinya banggiki solusinya gini banggiki kan nggak punya kolam tapi pengen membesarkan anak cana maru tapi aku punya kolam ya udah gini saja kerjasama banggiki nyediain anak cana maru terus aku nyediain kolam besok eh terus anak cana maru banggiki taruh di kolamku terus besok kalau panen hasilnya bagi dua gitu soal pakan kan pakan tak pakan sini banyak pagi jadi aku ya aku tinggal riwari nggak ngasih makan ini ini pakannya banyak jadi ya aku santai aja cemplungan sini aku tinggal riwariwi sana sini ya apakannya banyak gitu loh soalnya dari awal udah ku sistemkan dan ku teknikan secara mutlak berdasarkan undang-undang PPKN pak guys gitu tapi semoga ini besok hasilnya bisa memuaskan Insya Allah tiga bulan lagi panen ini semoga aja semoga tiga bulan lagi panen kemarin dicemplungkannya ukuran berapa ya 200 ekor lho pak guys ukuran 5 cm atau berapa gitu loh kecil-kecil kecil-kecil banget dulu soalnya aku menyemplungkan di kolam itu ukuran 12 cm 12 ya itu tiga bulan panen yang kemarin udah aku upload itu loh yang terpesona canamaru itu loh nah itu panenan itu tiga bulan jadi ini mungkin kemungkinan 4 bulan soalnya posisi awalnya kecil nah ini palkannya melimpah ruah loh jinawi ini 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 di tepi sungai di tepi kolam kayaknya kelihatan ya cekel gue tangan nih soba guys rokoknya mati terus ditambah kemarin ditambah apalagi setelah seminggu berjalan atau lima hari berjalan gitu loh lima hari atau tiga hari terus bang kiki kesini lagi ngasih anak cana anak cana maru lagi yang agak gedean dikit umur panjang sekitar berapa ya sepuluh atau sebelas gitu loh belas sentian tapi berapa ekor ya lima puluh lima puluh ekor tapi jangan dicontoh pak guys kalau bisa teman-teman pengen pembesaran itu harus yang sama rata ukurannya ya kenapa ini kulakukan walaupun tidak sama rata ukurannya karena disini pakannya banyak melimpah kolamnya luas pakannya full banyak betul-betul banyak jadi kemungkinan enggak memakan temannya yang kecil gitu loh jadi disadarkan sama pakan-pakan alami kayak cetul udang gitu kalau enggak kalau enggak ada pakan alami ini ikan-ikan gubi sama udang ini itu cana maru enggak enggak tersadarkan jadi bisa mengganas makan temannya sendiri dari kalau lagi pacak le ekonomi sulit itu bisa makan teman pak guys jadi hati-hati yang kelihatannya teman tapi dimakan hati-hati ya semoga bermanfaat bisa dicontoh yang jelas yang jelas kalau memelihara sesuatu itu harus intinya harus mikirin pakan dulu utamakan pakan dulu baru memelihara gitu loh ini intinya pakannya semelimpah ruah lah enggak enggak modal intinya pakannya ini kuserok taruh sini beranak pinak sendiri baru kalau udah beranak pinak pakan alaminya kayak ikan gubi ikan udang itu baru dicemplungkan cana maru gitu oke gitu aja pak guys ya ini udah udah terlalu malam untuk mengobrol panjang lebar jadi ku istirahatkan dulu mulut dan bibirku dan badanku ini semoga teman-teman sehat selalu terima kasih banyak udah ya udah ya kayak pacaran ya udah ya sayangnya besok ketemuan lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih jempol ku ngireng